Terima kasih 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 Awas Hati-hati ya Bi Panas Oh iya Yang tidak kalah unik Gula yang sudah jadi Selanjutnya dibungkus Memakai kobot batang pisang Meskipun banyak pembungkus Berbahan plastik Tapi banyak pembeli Yang tetap menginginkan gula Dengan tampilan tradisional Terima kasih enggak sami-sami syukurlah satu bahan penting untuk membuat kelepon walu berhasil kita dapatkan yuk kawan masih kurang satu lagi nih sekarang kami sudah sampai di kebun walu alias labu kuning bapakku bilang umurnya sudah lebih dari dua bulan itu artinya sudah banyak yang masak jadi kami tinggal pilih aja deh ini kita langsung jodoh lagi gula ira ketemu dan aku biasa kesan dong live-live oleh lip Hah ya bahan-bahan jauh-jauh-jauh-jauh nanti kulit Evan Evan nah sudah banyak nih yuk pulang di rumah Kaka pasti sudah menunggu Nah ini aku harus memotongi labu ke Ajuda Gokok ya Ewa iya ku ya Wih lo ngorepe geni ini didatai kesek Koe koe ngerajang ini Koe ngerajang koe ngerajang-koe ngerajangnya Iri si disana ya Ayo dipotongi Syukurlah akhirnya rencana kakak untuk membuat konten masakan bisa terwujud Menunya adalah telepon walu Hmm terdengar sedikit aneh sih Tapi kakakku bilang yang begini justru banyak penontonnya Selain walu atau labu Bahan lain yang harus disiapkan adalah gula merah Gula jawa cukup dirajang kecil-kecil seperti ini Beda dengan walu atau labu Setelah dipotong dan dicuci bersih Walu kemudian dikukus sampai matang Dengan api yang bagus Walu bisa masak dalam waktu kurang dari 20 menit Nah gini nih tampilannya setelah matang Lalu kemudian ditumbuk sampai lembek Bisa menggunakan centong kayu besar Atau bisa juga dengan ditumbuk seperti ini Nah kalau sudah halus Selanjutnya kata akan membuat adonan 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 Oh iya ya mbak Sepiranya mbak Ya lu bawa naseh Kata ngomong Terus terus Nek Weseh Weseh Aduk sampai semua bahan tercampur semua Sekarang adonan bahan sudah lebih kering Tapi tetap lembek Teksturnya Sampir mirip seperti adonan bakso Lang mbak Aku dikit jare aku Aku ngerusik genit Terus panas loh Nanti gosong ini aku Oh kok pengen ngerusik Aku ngerusik Nya Parutan kambile Diparut ya Kambile sih diparut Atau setanganmu Alif Kamu ada-ada saja deh Sabar ya Alif Kita sudah sampai di tahap akhir nih teman Adonan kelopon yang tinggi Diisi dengan gula merah Dan dibuat bulatan-bulatan seperti ini Tuh Gampang kan Sampun rampung Keloponen sampun halus Mogom ma'em Bismillahirrahmanirrahim Turung wayae Turung mateng Loh-loh Kau ngga lupa passwordku toh Ya iya toh mbak Aku kan peps Loh Apa peps kui lip Peps kui Penggemar berat Dunga Sasa Dila Astaga Rian Kenapa kamu 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 Tari 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 Gara-gara belum sarapan Dia hampir sejak pingsan Ayo Kak Lebih cepat lagi Memasaknya Lontennya nanti lagi deh kelepon waluh dimatangkan dengan cara direbus tunggu selama kurang lebih 20 menit sampai butiran kelepon mengapung nah, kalau sudah seperti ini tinggal angkat deh wah sudah jadi nih teman kelepon waluh buatan Kak Bunga Salsabila nih enak gak ya ha 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 kan Mas Bayu menikah lho masakan kelepon jatuh sewantan kelopon waluh yang di dame saking waluh dicampur kalian tepong, lajeng di iseni gulo jowo alias gede jawi bibar menikah di piuri-piuri kelopo alias di hubung-hubungnya ini lho ayo dicipik guys maksudnya apa? monggolo ma'em bismillahirrohmanirrohim hmmmm enak banget empuk dan manis ada gurih-gurihnya dari taburan parutan kelapa nambah lagi ah ya rasanya lang emak ini aku kelpon biasa ini ini kenyel enak bener-bener ya rasanya enak pengen nabahnya mau ini kan aku mah lemes aku jadi kuat nabahnya aku udah ditakon nih Toba oh iya lifi rasa nilip enak jazal ya hmm rasanya ini gilen gilen ke apa? lagi terpulen hahahaha Alif biasa aja deh hahahaha cihouuuu seru nih hahahaha teman kami sedang menuju sungai untuk mencari sumpil beruntung ada peman pengumudi bentor yang memberi kami tumpangan oh iya sumpil yang nanti kami dapat rencananya akan kami masak tapi bukan masakan ala youtuber seperti kakak ya teman hahahaha kami mau membuat masakan yang sederhana dan tidak ribet wala ini hanya lagi hujan 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 sini kerjalanan kami menuju sungai sudah tidak jauh lagi Terima kasih tumpangannya, Paman. Kami sudah sampai nih, teman. Aliran sungai ini langsung bermuara ke laut. Biasanya sih kami bisa dengan mudah mendapat sumpil di sini. Ada banyak sekali jenis sumpil atau siput kali. Ini salah satunya, yaitu jenis sumpil dengan warna cangkang gelap dengan bentuk memanjang. Untuk mendapatkannya cukup sulit karena harus jelit dan teliti. Si hewan tubuh lunak ini biasa bersembunyi di antara bebatuan. Lip, lipat, gelip. Kasih, taruh, no. Hurri, aku dapat. Oh iya, sumpil adalah sumber makanan kaya protein. Tak heran kalau banyak sekali peminatnya. Termasuk kami. Wah, sudah banyak nih. Kita masak yuk. Pemirsa, kami dan saya mau gojok kerang sumpil. Apa itu lagi? Aku kira lagi latihan. Penggoyah mbakmu jadi youtuber. Bahasaan ini juga ngepui. Bagi piye. Bahasaan ini juga bahasa Jawa. Biar, saya. Saatnya memasak. Kami sedang merebus sumpil sekaligus dengan cangkangnya. Gampang kan? Jawa-jawa ngomong kenang, lu Jawa. Buen, kejang kipangan. Kipangan, cipangan. Kipangan, cipangan. Ini apa, cipangan. Apa janya ini? Ini apa, cipangan. Ini apa, cipangan. Cipangan, cipangan. Saya nggak sumpil. Orang koyongin ini. Terus piye ini. Loh, ini sumpilnya yang ada diketahkan. Rang, bumbunya sisaan. Dati apa rasanya ini? Bumbo, aku harapannya yang ngolek bumbu. Ngerti, Barak? Ngeri. Bubar, bubar. Apa boleh buat. Rencana memasak sumpil dengan menu sederhana. Sepertinya harus diurungkan. Kak Bunga tidak rela. Kalau sumpil ini kami masak dengan cara yang tidak tepat. Par, pembakku. Beneran enak lah yang pasti pangan. Biasanya, tapi panas loh. Teman, ini cara memasak sumpil yang benar Sebelum direbus dan digumbui, sumpil harus dipotong Supaya kotoran di ujung badannya tidak ikut dimasak Benar juga sih Selain itu, Kak Bunga juga akan membuat bumbu halus Dengan bahan yang super komplit Segala macam bumbu sudah disiapkan Mulai dari bawang, jahe, menca, sampai ketumbar dan kemiri Baik, semangat ya kawan Kawan, saya menikahkan telepon masak Nangis saat telepon masak, saya melakukan pantun rumian Nustafian, saya om kameramen Melaku-melaku datang Pak Citan Masak api Orang lali tuku opak Api Bang aneh makan tuku jajan Api Masak api apa Api Tentunya jangan lupa ya Terus aduh Berikutnya, baru deh santan kelapa untuk membuat masakan menjadi lebih lezat dan gurih Teman Ternyata memasak bersama Kak Bunga seru juga loh Atau jangan-jangan Karena tidak sambil membuat konten video Terus aduh Loh, menikah lho Masakan kelengkang paling ecol Sampun jatuh Seng peldas Oh, mampu Seng peldas kuwi Seng peldas kuwi Ong seng pelpedas Seng pelajar Oh, mampu Seng pelajar Seng pelajar Seng pelajar Seng pelajar Seng pelajar Bumbunya masuk sampai ke dalam-dalam Enak ya balik lagi ya Enak ya tuh, Lip Tapi kuat disepak lah Nanti gak kuat di kilang Oh, apa disepak, Lip? Iya, Mbak Ya, aku mau obatnya Seng pelajar Karena tak kira Seng pelajar Seng pelajar Seng pelajar Seng pelajar Seng pelajar Ngecoh sangat Oh iya, teman Oseng Sumpir Pedas ini Bisa dimakan dengan nasi Atau tanpa nasi Bagaimanapun cara makannya Tetap pengen nambah terus Hahaha Teman, sampai disini dulu ya cerita kami hari ini Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru ya Tentunya hal yang baik ya teman Salam Cinta Anak Indonesia Salam Bucam Kualang Dadah Sama 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 S